Ditulis oleh Yosef Tugio Taher dari buku Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia. Sesuai dengan yang mereka rencanakan, maka setelah Kolonel Latif menemui Soeharto di RSPAD, lewat tengah malam tanggal 30 September, pada subuh hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, terjadilah penculikan para jenderal untuk dihadapkan kepada Presiden, yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, yaitu Pertama, Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat Kedua, Majen Suprapto, Asisten 2 Menpangat Ketiga, Majen Haryono MT, Asisten 3 Menpangat Keempat, Majen Esparman, Asisten 1 Menpangat Kelima, Brikjen DI Panjaitan, Asisten 4 Men, Pangat Dan keenam, Brikjen Sutoyo Siswomi Harjo, Auditor Jenderal Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berhasil meloloskan diri, namun ajudannya, yaitu Letnan Pierre Tendean, dan anak Jenderal Abdul Haris Nasution, yaitu Ade Irma Suryani, menjadi korban. Penangkapan dan penculikan anggota Dewan Jenderal, yang semula mereka rencanakan untuk dihadapkan kepada Presiden, berlangsung dan berakhir dengan pembunuhan. Para jenderal yang mereka culik dan bunuh, mereka bawa ke suatu tempat yang bernama Lubang Buaya, di daerah Pondok Gede. Lubang Buaya Pondok Gede ini, menurut penuturan Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang, seperti yang diceritakan dalam kesaksian Pangau Omar Dhani, adalah tanah milik Angkatan Darat. Tanah tempat pembunuhan itu milik kodam. Kebun karet yang sekarang untuk monumen itu, adalah wilayah Angkatan Darat sendiri. Banyak orang tidak tahu, bahwa ada dua tempat yang bernama Lubang Buaya. Lubang Buaya lokasi tempat pembunuhan para jenderal itu, adalah Lubang Buaya di daerah kebun karet Pondok Gede, yang tidak termasuk wilayah Halim Perdana Kusuma, dan jaraknya jauh sekali, sekitar 3,5 km dari lapangan udara Halim. Sementara, Lubang Buaya yang sehari-hari dikenal warga Auri di Halim, adalah wilayah untuk dropping zone pendaratan terjun payung. Yang kami namakan Lubang Buaya itu adalah lapangan golf di Halim sekarang. Namun, Kostrad menyebarkan opini sedemikian rupa, hingga rakyat yang tidak tahu menganggap, bahwa Lubang Buaya tempat pembunuhan jenderal itu berada dalam wilayah Auri. Padahal yang sebenarnya adalah Lubang Buaya Pondok Gede, milik dan wilayah Kostrad, demikian penjelasan Omar Dhani. Hal ini bisa menjadi lebih jelas sekali, karena sebelumnya, ketika Pangkostrad menerima kedatangan pasukan Yon 454 Diponegoro dan Yon 530 Brawijaya, serta pasukan 328 Siliwangi, pada tanggal 30 September tahun 1965, jam 17 WIB, Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya, guna melakukan gerakan pada malam harinya. Apakah Soeharto mengirimkan pasukannya, Yon 454, ke Lubang Buaya di daerah Auri? Tentu tidak bukan. Mustahil bagi Kostrad untuk memerintahkan pasukannya bergabung dengan pasukan lainnya ke suatu tempat yang bukan daerahnya, ke daerah yang berada di bawah kuasa angkatan lain. Jadi, hal ini dapat dilakukan, karena Lubang Buaya di Pondok Gede, di mana Yon 454 bergabung dengan pasukan lainnya adalah milik Kodam Jaya dan di bawah Kostrad. Dengan demikian, Pang Kostrad sewaktu-waktu tentu akan mudah melakukan kontrol, apa dan bagaimana yang terjadi dengan pasukan Kostrad Yon 454 yang ada di Lubang Buaya. Dan Sersan Bungkus, yaitu Serdadu yang menembak mati Maijen M.T. Haryono, memberikan kesaksian kepada pres, bahwa saat ia datang ke Lubang Buaya membawa jenazah M.T. Haryono, ia sama sekali tidak melihat adanya kawanan sipil di sana. Bungkus menyaksikan, bagaimana tentara-tentara menembak jenderal-jenderal yang masih hidup. Ketiadaan kawanan sipil di situ, menurut Omar Dhani, disebabkan karena latihan di Lubang Buaya Pondok Gede ditutup oleh Suyono, pada tanggal 26 September tahun 1965. Jadi, ini berarti bahwa tidak ada gerwani atau pemuda rakyat yang latihan di situ pada saat itu, sebagaimana yang difitnahkan oleh kliknya Suharto. Karena ketiadaan kawanan sipil ini, membuka kesempatan dan memungkinkan buat pasukan Yon 454 di Ponegoro Kostrad, datang dan berada di daerah Lubang Buaya itu. Sementara itu, gerakan yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal itu, menguasai Radio Republik Indonesia, yang pada jam 7.20 waktu Indonesia Barat Pagi menyiarkan pengumuman, tentang adanya sebuah gerakan yang mereka namakan gerakan tanggal 30 September di bawah Komandan Letkol Untung, yang juga merupakan Komandan Batalion 1i Resimen Cakrabirawa. Pengumuman yang sama kemudian diulangi lagi pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Dalam penjelasannya, Komando Gerakan tanggal 30 September mengatakan bahwa gerakan tersebut semata-mata merupakan gerakan dalam tubuh Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang kini anggota-anggotanya telah ditangkap. Sedangkan Presiden Soekarno berada dalam keadaan selamat. Untuk lebih mempertegas keberadaannya, tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komando Gerakan tanggal 30 September kembali mengeluarkan sebuah pengumuman, berupa dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, yang disusul dengan dua buah keputusan penting. Yaitu, pertama, susunan Dewan Revolusi Indonesia. Di samping Komandan, para wakil Komandan Gerakan tanggal 30 September juga tercantum nama-nama seperti Majen Basuki Rahmat, Brikjen Amir Mahmud, Dr. Subandrio, Dr. Jeley Menah, Surahman, dari golongan nasionalis, Fatah Yasin, dari golongan agama, Kiai Haji Sirajuddin Abbas, dari golongan agama Cugito, dari golongan komunis, dan Majen Umar Wirahadi Kusuma, Pangdam Lima Jaya, dan lain-lain, yang semua berjumlah 45 orang. Dan pengumuman kedua adalah tentang penurunan dan kenaikan pangkat. Tidak ada pangkat yang mengatasi pangkat untung, yaitu letnan kolonel. Menurut satu sumber, naskah pengumuman tentang G30S disiapkan oleh Syam Kamaruzaman, dan ditanda tangani oleh untung dan Brikjen Suparjo, yang menyatakan penyelamatan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Sedang, naskah pengumuman kedua dan naskah-naskah lain dibuat oleh Syam, namun tidak ditanda tangani oleh untung, meski namanya disebutkan. Jadi tidak sah dan terbukti, bahwa nama letkol untung telah dicatut oleh Syam Kamaruzaman. Justru pengumuman kedua ini yang isinya bertentangan 180 derajat dengan pengumuman pertama, yaitu menemisionerkan Kabinet Dwi Kora, kekuasaan berpindah kepada Dewan Revolusi, kenaikan pangkat bagi pelaksana gerakan. Isi pengumuman ini sungguh telah memojokkan G30S, dan kemudian digunakan alasan untuk menghancurkannya. Suharto, yang menurut biografinya, dari RSPAD tanggal 30 September tahun 1965, pulang dengan menyetir jeepnya sendirian, yang dicurigai oleh Subandrio sebagai tidur di markas Kostrat untuk memonitor situasi, dan keliling kota melihat keadaan, kemudian pada pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965, dengan dalih dibangunkan oleh tetangganya, yaitu Mas Huri, yang menceritakan soal penculikan para jenderal, dan jenderal Yanni serta beberapa jenderal telah terbunuh, lalu Suharto berangkat ke Kostrat dengan mengendarai mobil sendirian, melalui Kebon Sirih, Merdeka Selatan, tanpa pengawalan, karena dia sudah tahu benar siapa sasaran G30S. Lagi pula, markas Kostrat tidak dijaga oleh G30S, karena tentunya telah ada kesepakatan. Menurut Prof. Ben Anderson, operasi G30S dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 tidak akan terjadi, sekiranya jenderal Suharto mencegahnya atau melarangnya. Misalnya dengan segera menangkap kolonel Latif dan komplotannya. Juga operasi itu tidak akan terjadi, sekiranya jenderal Suharto melaporkan kepada jenderal Ahmad Yanni, atau kepada Nasution, bahkan kepada Presiden Soekarno. Dengan demikian tidak akan terbunuh enam jenderal itu. Peranan jenderal Suharto sangat menentukan, dalam hal berlangsung atau tidak berlangsungnya operasi G30S di pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Satu-satunya kemungkinan adalah, jenderal Suharto berkepentingan terbunuhnya jenderal Yanni. Dengan terbunuhnya jenderal Yanni, otomatis Panglima Kostrad menggantikannya.